Usai buron tujuh bulan, Lusman terpidana pemalsuan dokumen tanah akhirnya dibekuk penyidik Kejaksaan Negeri Kendari di rumahnya Kelurahan Abeli Dalam tanpa perlawanan Dalam kasus itu, Lusman telah menjalani proses persidangan dan pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan fonis bebas terhadap pelaku Namun setelah pihak Kejaksaan Negeri Kendari melakukan kasasi di Mahkamah Agung dan diterima, Lusman dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara Terpidana ini dipidana karena melakukan tindak pidana pemangsuan atas surat-surat tanah yang melanggar pasal 263 gawah pidana Nah, sehingga perkara menaik keadilan, di pengadilan Negeri Setelah penangkapan dan diperiksa, Lusman kini dijebloskan ke rumah tahanan kelas 2A Kendari Halgas Ali melaporkan dari Kendari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati